oke kembali lagi bersama saya dengan channel Nona Leticia ya jadi kali ini kita akan membahas satu isu yang masih hangat ini berkaitan dengan kunjungan Jokowi ke NTT hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 kemarin jadi yang sekarang diulas atau diperbincangkan di beberapa media media mainstream maupun juga media sosial itu berkaitan dengan kerumunan yang terjadi saat Jokowi berkunjung di Kabupaten Sumba Tengah dan memereh Flores NTT nah ini juga menjadi ramai karena beberapa toko publik mengeluarkan statement atau pernyatannya ada yang membandingkan dengan kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani oleh kepolisian seperti salah satunya adalah berkaitan dengan kasus kerumunan di Petamburan oleh Habib Rizik Siap kemudian ada beberapa kasus yang lain berkaitan dengan kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 nah ini yang menarik disini adalah ada pernyataan dari salah satu toko demokrat oke tapi sebelum mungkin kita belum sampai ke situ saya akan memutarkan dulu beberapa rentetan video yang memperlihatkan tingginya antusias masyarakat NTT mendekati iring-iringan mobil Jokowi sebagaimana kita ketahui bahwa dua wilayah terutama di Sumba Tengah dan Momire itu Jokowi memang belum pernah sampai ke situ sehingga sudah pasti akan menimbulkan antusias yang sangat tinggi dari masyarakat setempat itu sudah pasti dan secara spontanitas pasti mereka akan berusaha untuk mendekati Jokowi entah itu mengabadikan melalui ponsel mereka atau mungkin menanti-nantikan kira-kira Jokowi memberikan mereka apa gitu nah kalau kita lihat video pertama waktu beliau atau Jokowi berkunjung ke wilayah Sumba Tengah saat meninjau pengembangan atau pembangunan food estate lumbung pangan di Sumba Tengah ya saat itu hujan-hujan lagi turun kita coba saksikan videonya seperti ini nah disini juga terlihat bahwa masyarakat, antusias masyarakat begitu tinggi mendekati Jokowi sampai pas pamres ataupun pihak pengamanan juga sangat tidak bisa mengantisipasi dan berusaha untuk menghalau masa tersebut kita lihat videonya seperti ini nah berikutnya terjadi di saat presiden nah ini bahkan sampai pas pamres sampai terjatuh yang di atas motor ya pengawal Jokowi kita lihat begitu tingginya antusias masyarakat berusaha untuk mendekati mobil Jokowi nah kemudian yang berikutnya yang lebih ramai memang terjadi di Mamere selamat menikmati lantas apakah kerumunan yang terjadi tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap protokol kesehatan sehingga seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh publik tokoh dari Partai Demokrat yang berasal juga dari NTT yang membandingkan dengan kasus-kasus yang lain seperti yang sudah saya katakan tadi apakah memang dalam hal ini Jokowi patut dipersalahkan terkait dengan kerumunan tersebut untuk jelasnya kita saksikan atau kita lihat pernyataan dari Pak Beni Harman anggota DPR RI dari Partai Demokrat kemudian berikutnya ini kita juga coba dengarkan pernyataan dari Dr. Tirta Dr. Tirta adalah seorang relawan COVID juga dia juga seorang dokter seperti ini penjelasan beliau Dr. Tirta gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Jokowi Dodo jadi gini Pak Presiden Jokowi Dodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik masa hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Lelintar dok saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto nah hal ini tentunya satu Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan bahkan di salah satu video saya dan beliau sampai dikerumuni orang banyak ya kedua Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang tapi antusias dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokol R untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan jadi ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan tetap sehat tetap semangat kemudian dari pihak istana juga sebenarnya sudah memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi mereka terkait dengan kerumunan yang terjadi tersebut Deputi bidang protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin yang juga ikut dalam rombongan Presiden angkat bicara soal kasus ataupun soal kerumunan tersebut Benny menjelaskan bahwa saat Jokowi dan rombongan masih dalam perjalanan masyarakat Momire sudah menunggu di tepi jalan warga kemudian mendekati mendekat ketika mobil Jokowi tiba saat dalam perjalanan masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti kata Bey kepada wartawan sehingga melihat spontanitas dan antusias masyarakat tersebut Jokowi memutuskan untuk menyapa mereka dari atas atap mobil dan bersamaan dengan itu seperti yang kita lihat saksikan di video tadi Jokowi juga memberikan apa ya arahan begitu mengingatkan warga untuk selalu memakai masker oke demikian video singkat dari saya berkaitan dengan kerumunan yang terjadi pasca atau saat Jokowi berkunjung ke Sumba Tengah dan juga ke Momere selanjutnya teman-teman sekalian silakan menilai apakah proses ini kejadian ini memang melanggar protokol kesehatan atau seperti apa silakan berikan tanggapan atau pernyataan Anda di kolom komentar terima kasih selamat menikmati